saldo gopay saya tinggal 126 ribu per tanggal 14 Maret Anda bisa lihat nanti di historinya atas dan bawah tanggal 12 Maret saya dapat payment dari player up via paypal yang sudah saya tembak ke gopay 475 USD 6,8 juta ya tanggal 13 saya TF ke BCA senilai 6,7 juta 2,3 sekarang bisa dapat uang dari email gmail part 2 ma minta tolong yang catatannya bawa ke sini nah thank you November 23 2322 ini ya sampai lihat ya ini live ya oke tanggal 23 ini transfer ke bank 252 tanggal 22 transfer ke apa ke bank juga salah satu bank saya juga 1,592 terus tanggal 22 lagi nah ini 317 terus kemudian video ini adalah video lanjutan sekarang bisa dapat uang dari email gmail part 2 oh 14 September 14 September 14 September 15 September nah ini 15 September kita berarti sahabat lihat kita juga melakukan penarikan 1,72 juta oke terus 21 September berarti di atas sebentar yang yang 4 September yang 4 September itu nah ini 4 September saya melakukan penarikan lagi 1,064 juta 62 sebetulnya 2,500 itu V ya V dari Kube ke BCA itu 21 September sahabat bisa lihat ini saya melakukan penarikan 4 juta ya 4 juta 352 oke 14 Oktober melakukan penarikan lagi 1,5 18 November 18 November come on where is 18 November nah ini 18 November saya melakukan penarikan ya 1 juta 2,500 itu sekali lagi adalah V ya oke terus 19 November saya melakukan penarikan lagi 19 November terus kemudian 3 apa 20 Oktober oh kelihatan ya Desember aja Desember Desember melakukan penarikan 1 juta oke 1 juta kemudian 18 Desember hmm 18 Desember 1 juta 750 terus kemudian 16 Januari sama 6 Januari ya 6 Januari saya melakukan apa penarikan 2 juta 800 di 16 Januari sebanyak 2 juta 20 ribu 2 juta 20 ribu 1 juta 1 juta 2 juta 1 juta 1 juta 2 juta sepanjang Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan God bless you all Buat saudaraku yang non muslim Gambar ini adalah potongan kemarin Saya melakukan cash out kredit dari player up Ke rekening paypal dan rekening gopay saya Masuk 12 Maret 490 US dollar dipotong 3% Jadinya 475,3 US dollar Nah untuk lebih detailnya Cara narik dananya dari player up Ke rekening Indonesia dan paypal seperti apa Ayo kita lihat Kita mulai ya sahabat Kita langsung buka dari handphone Anda Kita cari browser Anda Anda bisa ketik disini Playerup.com Klik yang paling atas ini ya sahabat ya Kabarnya agak lemot Oke ini sudah kita bisa login ya Kita klik login atas Pasukan email Anda Klik yes my password is Ketik password Anda Klik yang putih Kotak putih Stay login Ini Anda lihat di atas ini kan saldo kredit saya kan Duit saya 620 US dollar Kalau kita klik Akan muncul seperti ini Kreditnya 620 dollar Kemudian ada MN balance 275 Omzen ini apa 620 ini adalah duit yang sudah bisa Saya ambil ke wallet Indonesia Atau saya transfer ke bank Indonesia Bank saya yang di Indonesia maksudnya BCA, Mandiri, BRI, BNI Kemudian MN balance ini adalah Duit saya yang belum bisa diambil Karena masih ditahan sama middleman MM itu middleman Atau rekening bersama Contoh Saya kan jualan email 20 Fisis Ya kan 20 sampai 30 fisis Laku 275 Nah 20 email ini Itu Kan belum di cek semua sama buyer nya Makanya saya kasih garansi 7 sampai 15 hari kerja Nah Kenapa kok misalnya harus ditahan sama MM Karena MM juga melindungi buyer MM juga melindungi seller Kita sebagai penjual Nah Saya jualan email 20 Ada 3 email yang bermasalah Nah saya akan dinotifikasi sama MM Sama pelayaran bahwa Ini loh Bayer mu bermasalah Ada masalah 20 dari email yang kamu kirim 3-3 nya bermasalah Tolong benerin dulu dong Atau diganti Setelah semuanya oke Beres Orangnya akan kasih konfirmasi notifikasi Bahwa bisa semua Dan MM ini akan Memberikan saldo yang ditahan Dimasukkan ke kredit saya yang disini Sekarang bisa dapat uang Dari email Gmail Part 2 Oh Mata yang terjadi Kalau sudah 15 hari Tidak di Konfirmasi sama yang beli Nah 15 hari tanpa notifikasi Tanpa komplain Tanpa Tanpa masalah Berarti dianggap sudah Tidak ada masalah Maka MM akan Otomatis memberikan Saldo yang ditahan ini Langsung ke Akun bolet kredit saya Sama seperti di Sopi Kalau tidak ada Konfirmasi ya Lebih dari 3 hari 7 hari Langsung dikonfirmasi Otomatis Sama Sopi Sampai disini Clear ya Sahabat ya Nah oke Untuk di klik Ini kondisinya seperti ini Saldonya Kreditnya 620 MMBL nya 275 Kreditnya 0 Kita cash out kredit Kita klik yang disini Cash out kredit Ini Flow nya Cash out kredit Anda provide detail nya Anda nanti diverifikasi Baru order nya diaktifasikan Atau diproses Nah ini saya ambil Nah Disini Kalau mau cash out Atau mau withdrawal Ya Pilihannya cuma ini Ya Nah Saya biasanya Pakainya paypal Ya Nah Kalau kawan-kawan Tidak punya paypal Anda bisa pakai Bank lokal Bank mandiri BCA BRI Local bank Anda bisa Ya Nah Nanti Anda ngisinya disini Yang pilih yang atas sendiri Bank Transfer Global Ongel bank Ini semua region Semua negara Disini ya Anda bisa pakai bitcoin Coinbase Enterum Payer Bisa Nah ini Nanti Pilihnya pakai ini Kalau Anda Tidak punya paypal Nah oke Kalau saya Nanti ambilnya yang ini aja Ini kan saya Mau contohin ambil Saya ambil paypal Terus kemudian Masukkan Email yang berhubungan Dengan paypal Anda Oke Nah Karena saldo saya Di atas 620 Ingat ya Sahabat 490 aja Ya 490 dolar Jadi Saya punya saldo Yang bisa diambil Itu 620 Kemudian saya Ambil yang 490 dolar Kenapa Terserah Biar Maksud saya Biar ada saldo Yang mengendap Kartos saya Masih punya 275 disini Oke Nah Di player up itu Kalau kita mau Ngambil dana Pencairan Atau cashout Kita itu Kena potongan Atau fee 3% Ya Saya ambil 490 Itu kan V nya nanti 3% Berarti 3% Kari 490 Dapatnya 14,7 Nah 475 Nanti saya terimanya Di paypal itu Sekitar 475 Ya Oke Nah Ini kita klik Submit Sudah selesai Klik Perhatikan semuanya Sudah oke semua Ya Sudah oke semua nih Atas bawah Tidak ada masalah Ya Oke semua Jangan ada Jangan ada spasi Jangan ada Ada koma yang lain-lain Oke Jika oke Sudah Anda klik Submit Disini sahabat Perhatikan ya Kalau anda sudah submit Ya WD nya tadi Anda pasti akan dapat list conversation disini Nah nanti kan akan diproses dulu Ya kan Nah Anda perhatikan Kalau saldonya di atas Masih 620 Atau saldo awal Yang anda sebelumnya Berarti ini belum diproses Sudah saya refresh Ini sudah Tadi Siang Ya sudah Sore Ya Sudah saya refresh Saldo saya sudah jadi 130 Ya Saya tetap Motongnya 490 Sahabat Tapi nanti yang ditransfer ke saya Cuma sekitar 475 3 Karena kan saya Kena potongan 3% Ya Oke Ya sahabat Nanti kita lihat Nah Dari Paypal Itu saya sudah Transfer ke Nah GoPay saya Nah kita login ke Paypal Kita cek dari Paypal kita ya Nah Mas dari Paypal bisa ke GoPay Teknisnya gak bisa Paypal hanya bisa ke kartu kredit dan tabungan Ya Tapi kan saya pakai exchanger Saya jual beli saldo Saya ke orang jual beli saldo Paypal Jadi saya bisa ke GoPay Ya Ini kita login dulu Masukin alamat email dan password Nah kita cek ya Ini saldo awal saya adalah 80 USD Ya Kita log out dulu Oke Ini kita tunggu ya 4 jam 5 jam Kita login lagi Nah 555,3 Berarti yang masuk memang benar ya 475,3 Itu aja yang saya pengen tunjukkan di video withdrawal ini Nah terus Kita akan coba Gimana caranya Jualan Di player up Mas Gimana caranya jualan atau membuat posting listing di player up Supaya Badan Anda cepat laku itu Gimana nanti kita bagi tripnya disini Oke Nah Setelah Anda masuk ke wall Anda Ke halaman utama Anda Anda langsung dicari disini Ditulis Katakan si Gmail Oke Anda akan ditunjukkan ke Forum jual beli Nah Sebelum Anda posting New posting Anda Baiknya Anda lihat dulu disini Nah Ini contoh Ini pasti orang Indonesia nih Ya Tapi gak apa-apa Bahasanya udah bagus Sell 5 pieces account Agustina Ya kan 15 Mas ini kemahalan gak Ini kan PVA Ya Pun verified account Ini verified Ya Ini boleh Ditunjukin kayak gini Nah ini ada lagi Jual 10 pieces Cuma 3 dolar Ini ada lagi 17 50 Gimil 17 dolar Ini udah dilihat berapa kali 312 Punya Agustina Udah dilihat berapa kali Baru 1 kali yang lihat Kita survey dulu Kita copycat Caranya orang-orang jualan Yang dilihat banyak orang Di clear Banyak orang itu kenapa Apakah murahnya Tok Belum Itu juga Nah ini Udah dilihat 971 orang Oke Ini non-PVA ya Gimil baru ini Nah kalau gak paham Gimil PVA non-PVA Lihat video saya yang Sebelumnya Yang part 1 ya Ini linknya ada di bawah Sekarang bisa dapat uang Dari Gimil Gimil Part 2 Nah Nih lihat nih Puki Josh Dia pakai bahasa Indonesia Jual akun Gimil baru PVA Nah ini Kawan-kawan Saya kasih sarannya Kita ini kan jualan Di dunia Maya Di dunia internasional Ya Ketemunya kan banyak orang Yang Belum tentu bisa bahasa Indonesia Daripada dia terjemahin lagi Mending kita langsung pakai translator Ya Kita pakai translator Buka Google Translate Caranya gimana Nah ini saya kasih tunjuk Caranya Kenapa Karena Bahasa di Dunia Internet itu Rata-rata yang dikenal adalah Bahasa Inggris Anda bisa nyolong ini Nyolong Kalimat-kalimatnya orang Yang banyak dikunjungi orang Ini loh yang Terima kasih teleng Detail trade-nya adalah Nah ini di klik disini ya Sahabat ya Nah kita paste disini Sudah No trouble Tested Improven Katakunya yang gitu Non-PVA Non-PVA Tested Proven Only Nah udah Klik Username Term launch Prefix PVA Nah disini ditulis Non-PVA ya Sahabat ya Statusnya Diverify Oke Words Sudah Anda post ya Gak usah di upload Image-nya ya Gak usah Text aja Review Nah nanti Review-nya akan Seperti gini Oke Jika sudah Anda klik Create Trade ya Ya trade has been posted Udah Selesai Gitu Ya sahabat Salam cuan Cus